Intro Halo, welcome to friends. Balik lagi dengan Karikan di sini. Pada video kali ini, kakak bakal bahas lagi soal asli UTDK Manantika Scientist di tahun 2021. Materinya di sini adalah sistem persamaan. Oke, kita langsung cuci ke soal. Jika sistem persamaan ini memiliki penyelesaian A, B, yang ditanya itu adalah nilai dari 2A plus B yang mungkin. Nah, kalau soal sistem persamaan, ya biasanya ada 2 cara ya, dieliminasi atau disubitusi, atau gabungan dari keduanya. Di sini, kakak akan mensubstitusi persamaan pertama. Ini ya, kita punya 2X min Y sama dengan 1, berarti ini sama aja kayak 2X min 1 sama dengan Y ya. Satunya ke kiri jadi negatif, min Y ke kanan jadi positif. Ini adalah kita anggap persamaan 1. Nah, ini persamaan 1 ini kakak akan substitusi. ya, ke persamaan kedua ya. Jadi, persamaan keduanya kita punya 2X kuadrat plus 4X plus Y kuadrat plus 2Y sama dengan 9. Y-nya kita ganti menjadi 2X min 1 ya. Berarti kita punya 2X kuadrat plus 4X plus 2X min 1 kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 9. Ya, kita substitusi si Y-nya ke sini. Ini tinggal kita teruskan aja. Kita punya 2X kuadrat plus 4X plus 4X kuadrat. Ya, jangan sapi lupa ya ini ya, 2X min 1 kuadrat ya. Sifat ya, kumada friends ya. Kalau kita punya A min B dikuadratkan, itu kan sama aja kayak A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kita lanjutin. Berarti ini jadinya min 4X plus 1. Ini kita kali perangi jadi 4X min 2 sama dengan 9. Terus yang ini kita jumlahkan ya. Jadinya 6X kuadrat. Yang X juga sama. Ini 4X sama min 4X habis. Misalnya plus 4X. Terus 1 dikurang 2 min 1 ya. 9 angka kiri ya, kumada friends ya. Jadi min 9. Berarti min 1, min 9, berarti min 10. Nah, ini dia. Terus ini masih bisa kita bagi 2 ya. Kalau kita bagi 2 jadinya adalah 3X kuadrat plus 2X min 5. Ya, ini kita bagi 2. Oke, ini tinggal kita faktorkan ya. Tinggal kita faktorkan aja perkalian yang hasilnya min 5. Berarti kita punya min 1 di sini sama plus 5 di sini. Ya. 3 min 3 tambah 5. Ya, bener ya. Sama dengan 0. Berarti kita punya... Ini kakak terusin di sini aja ya. Berarti kakak punya di sini adalah 3X sama dengan min 5. Sama X sama dengan 1. Ya, ini kakak. Kasih watasan dulu. Nah, berarti di sini kita punya X-nya adalah min 5 per 3 sama C1 ya. Sekarang pertanyaannya yang kita pakai yang mana gitu ya. Yang min 5 per 3 apa 1? Dari di sini ya. Dari pilihan gandanya kan bulat nih. Berarti kita ambil yang bulat aja gitu. Nanti kalau misalnya dipilihan gandanya... Dipilihan gandanya ternyata nggak ada jawabannya baru kita pilih yang ini gitu. Tapi kelihatannya karena di sini bulangan bulat. Kita gunakan yang pilihan bulan bulat juga. Oke, kalau X-nya 1 berapa Y-nya? Jadi kita substitusi aja ke persamaan pertama tadi ya. Kita substitusi ke persamaan 1 tadi. Berarti kita punya X sama dengan 1. Kita kan punya 2X min 1 sama dengan Y nih. X-nya 1 nih. Kita masukin aja. Gitu. Dan ternyata di sini Y-nya 1 juga ya. 2 dikurang 1. Nah, yaudah tinggal pertanyaannya adalah 2A plus B. Karena si A, B itu kan sama aja kayak X-nya kan. Berarti ya X-nya itu si A ya. Ini si A nih. Ini si B gitu. Berarti kalau kita punya 2A plus B. Tinggal diselitusi aja. Berarti 2 dikali 1 tambah 1. Yaitu adalah 2 tambah 1, 3. Gitu. Ya, gampang ya Kona Friends ya. Super duper easy. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini. Nantikan video dari keharian selanjutnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax